Intro Presiden Meksiko masuk dalam daftar kepala negara yang tak hadir dalam acara KTTG20 yang digelar di Bali Andreas Manuel López Obrador atau AMLO ini mengutus Menteri Luar Negerinya Marcelo Ebrar AMLO termasuk kepala negara yang memang jarang melakukan perjalanan ke luar negeri bahkan pernah berniat menjual pesawat ke Presidenan Andreas Manuel López Obrador menjabat sejak 1 Desember 2018 AMLO panggilan akrabnya termasuk berbeda dari Presiden Meksiko terdahulu yang kerap melakukan kunjungan ke luar negeri AMLO terakhir kali melakukan perjalanan luar negeri pada 2020 lalu untuk bertemu dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump kala itu di Gedung Putih AMLO hadir untuk menadatangani perjanjian perdagangan tiga pihak antara Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko media Meksiko melaporkan AMLO memang sangat jarang melakukan perjalanan dinas ke luar negeri tak heran apabila dirinya juga absen datang ke KTTG20 di Bali dan menunjuk wakil AMLO dilaporkan tak ada permasalahan terkait vaksin dan sebagainya hingga tak ada alasan tak bisa keluar negeri hanya saja lantaran ideologisnya ia memilih tak meninggalkan negaranya tersebut selain Meksiko, kepala negara anggota G20 lain yang tidak hadir di Bali adalah Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Brazil Kremlin menyatakan bahwa Putin tak bisa hadir karena masalah jadwal sementara Brazil sedang terjadi transisi kepemimpinan dari Presiden Jair Bolsonaro ke Presiden terpilih Luis Inacio Lula da Silva yang menang Pilpres karena tak pernah ke luar negeri, Presiden Meksiko ini pernah ingin menjual pesawat kepresidenan yakni Boeing 787 karena menurutnya keberadaan pesawat ini melebihi batas sayangnya ia gagal menjual pesawat tersebut sesuai dengan apa yang dijanjikan saat kampanye karena kesulitan mencari pembelinya AMLO menjual Boeing 787 Dreamline ini seharga 130 juta dolar Amerika Serikat atau senilai 2 triliun rupiah AMLO pun akhirnya mengusulkan untuk menyerahkan pesawat kepresidenan tersebut pada maskapai penerbangan yang dikelola oleh militer dan mengizinkan jika hendak disewa oleh para pegawai di sana Demikian informasi kali ini nantikan informasi terbaru lainnya hanya di Tribu News Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya Terima kasih sudah nonton